Intro Siang saya dipanggil Presiden ke Bogor Bincang-bincang macam-macam Salah satu poin yang kami bincang adalah Beliau saya laporkan pas saya besok izin ke mana? Ke Danutoba Beliau tanya dong Pak Luhut Ini dengan Pak Arief dan Pak Budi Mau groundbreaking Pak Untuk di Kaldera itu Kok sudah mulai gitu? Sudah pasti sewai schedule Terus beliau langsung tanya saya Pak Luhut jangan sampai ada kampung yang dirugikan Atau dibusur Saya bilang tidak ada kampung yang dibusur Ciga piton itu dibawah Pak Itu kita lihat Jadi itu masyarakat Ciga piton Dan masyarakat disini secara khusus Saya ingin menyampaikan Saya ini lahir di Parnggitingan Si Margala itu 72 tahun yang lalu Dan saya tidak pernah besar disini Karena saya umur 3 tahun Mungkin dibawah ibu saya Merantau dengan ayah saya ke Dantul Ke Mumbai di Kaltex Jadi saya besar disitu Jadi sebenarnya secara emosional Saya tidak punya hubungan kemarin gitu Dan saya pintarnya dulu itu bahasa Padang Bahasa Minangkabau Karena dari kecil saya bergaul dengan mereka Saya kemudian belajar bahasa Batak itu di Bandung Di paman saya Karena saya SMA di Kirimaya saya ke Bandung Sama ya paman saya sekolah di ITB BTL itu ya Jadi tiap hari saya dibata-batakin Akhirnya saya bisa bahasa Batak Nah tapi saya perkembangan Setelah saya menikah Saya jadi punya hubungan emosional disini Jadi saya agak datang ke DL Apa datang ke kampung saya Acara disana Tapi kemudian lebih sering Gara-gara saya jadi Kemudian menjadi memberindak Tahun 2021 Waktu saya memberindak Terpikirlah saya seorang pengalaman Saya jadi prajurit Sementara Dan jadi juta besar di Singapura Saya lihat bahwa Pendidikan itu jadi kunci Dari pada satu Lerang rumahnya Atau satu bangsa Waktu krisis tahun 1998 Singapura itu justru pertama Memperbaiki infrastruktur Dan memperbaiki pendidikan Mereka membangun politeknik Membangun Bidang teknologi Yang sudah dicita-citakan Belum diapa-apakan saja Sudah seindah ini Apalagi nanti diatur Dengan orang-orang yang cedas Akan kita resmikan Diresmikan Oleh beliau Dan Groundbreakingnya Sama-sama kita saksikan Dan saya pasti Yakin Ini pasti Kita bisa Atas Ridho Tuhan Rahmat Tuhan Dan Pasti bisa Rakyat Sumatera Utara Mempunyai tempat Yang seindah ini Anggaran untuk Danau Toba Untuk Tahun 2020 Sebesar 4 triliun rupiah Tadi sudah dijanjikan oleh Pak Menduk Kemenduk 1,06 triliun Jadi beliau tadi bilang 1 triliun 1 tahun mendatang Sudah selesai Desember Kini kami undang Bapak Menteri Koordinator Bidang Kami Repiman Untuk menyaksikan bersama Demikian juga Bapak Menteri Pariwisata Bapak Menteri Perhubungan Dan Gubernur Sumatera Utara Tadi sudah dijanjikan Tadi sudah dijanjikan Tadi sudah dijanjikan Penandatan Tadi sudah dijanjikan Terima kasih telah menonton